selamat menikmati terjatuh ke dalam sumur dan apa yang terjadi ketika keledai sudah jatuh ke dalam sumur maka sang petani bingung dia bermusyawarah berdiskusi dengan temannya bagaimana cara untuk kemudian mengeluarkan keledai dari sumur tersebut pikir demi pikir hari demi hari berganti keledai masih belum bisa diangkat masih bisa belum belum bisa dikeluarkan kemudian akhirnya pada satu kesimpulan bahwa dari hasil musyawarah itu kemudian diputuskan bahwa keledai itu kemudian akan ditimbun di dalam sumur tua itu kenapa pertimbangannya satu sumur tua itu sudah tidak produktif yang kedua keledai itu pun usianya sudah tua dan sudah tidak produktif lagi untuk berkontribusi terhadap petani tadi maka akhirnya diputuskanlah bahwa keledai itu akan ditimbun di dalam sumur tadi maka suatu ketika singkat cerita petani dengan beberapa orang temannya menyekop beberapa pasir dan kemudian memasukkan ke dalam sumur itu sekopan demi sekopan pasir yang dituangkan ke dalam sumur itu ternyata cerdiknya si keledai adalah kemudian setiap sekopan yang kemudian masuk ke dalam sumur itu pada akhirnya kemudian dia goyang-goyangkan punggungnya dia goyang-goyangkan punggungnya lagi sehingga lama-kelamaan pasir yang ada di belakang itu kemudian berpindah ke sebelah kanan dan kirinya begitu pasir datang dia pindahkan lagi begitu pasir datang dia goyangkan lagi punggungnya sehingga kemudian pasir itu malah penuh di sebelah kiri dan sebelah kanannya sehingga ketika penuh ketika penuh kemudian dia perlahan-lahan naik 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 dan akhirnya sampai di atas sumur lalu kemudian dia melarikan diri dan terbebas nah dari cerita inspirasi ini sesungguhnya apa yang bisa kita ambil sebagai sebuah hikmah atau pelajaran yang pertama kalau kita ibaratkan pasir atau tanah tadi itu sebagai timbunan-timbunan masalah yang ada pada diri kita maka sungguhnya dalam kehidupan ini masalah akan senantiasa hadir akan senantiasa ada setiap saat setiap detik bahkan tanpa kita sadari sekalipun masalah itu akan hadir orang-orang yang kuat orang-orang yang hebat adalah mereka yang kemudian ketika timbunan masalah itu datang bertubi-tubi ke dalam dirinya maka tidak dijadikan sebagai sebuah kepanikan dan tidak dijadikan dasar sebagai kemudian untuk berputus asa dari rahmat Allah SWT pada akhirnya timbunan-timbunan masalah itu kemudian mengkreasikan hati kita, mengkreasikan pikiran kita untuk mencari solusi dan solusi yang dilakukan oleh keledai tadi adalah dengan menggoyang-goyangkan punggungnya lalu kemudian dia naik perlahan-perlahan-perlahan dan kemudian dia terbebas dari sumur tadi maka yang harus dilakukan ketika timbunan masalah itu datang adalah kita kreatif, kita inisiatif, mengubah cara pandang kita mengubah cara berpikir kita sehingga dengan cara pandang yang berbeda masalah sebesar apapun insya Allah akan mudah dihadapi dengan sebaik-baiknya solusi maka yang harus dilakukan ke depan adalah bagaimana kemudian setiap saat timbunan masalah datang kita cari solusi timbunan masalah datang kita cari solusi dan solusi yang terbaik adalah solusi yang menghadirkan Allah dalam kehidupan kita ikhtiarkan kita di bumi dengan yang sangat luar biasa dan ikhtiari langit juga yang sangat luar biasa insya Allah keduanya akan bertemu sebagai titik masalah atau solusi yang lahir dari masalah-masalah tadi maka dari sini kita belajar untuk ke depan apapun ujiannya dalam kehidupan ini ujian akan selalu hadir, ujian akan selalu datang maka yang harus dilakukan adalah bagaimana setiap saat kita menjadikan ujian itu sebagai sarana untuk meningkatkan derajat kita sebagai sarana untuk terus menguatkan motivasi kita untuk menjadi orang-orang hebat di masa yang akan datang semoga cerita atau inspirasi dari keledai tadi menginspirasi kita untuk kemudian selalu optimis selalu memandang segala sesuatunya dengan positif sehingga apapun yang kita alami di dunia ini apapun yang kita rasakan sebagai sebuah masalah yang hadir pada kehidupan kita insya Allah itu akan menjadikan kita lebih kuat, lebih tegar dan lebih terinovasi, termotivasi untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih hebat mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada episode yang akan datang dan tetap semangat, tetap optimis, jangan lupa bahagia salam inspirasi, ganteng, salam juara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh